Kenapa bisa pinjolnya ngerot ke teleponnya ibu? Ibu diwastanin sama dia. Whatsappin? Kok setan? Kan aplikasi kita wastan namanya. Whatsapp setan, wastan. Ya maaf bu, abis nomornya kan disitu selalu tanya. Nomor referensinya siapa? Saya kasih nomor ibu. Ini gimana? Saya ditero setiap hari. Mulai kamu juga hancur sekarang. Kamu kalau kayak gini, kamu bisa kena deo loh. Udah bu, biar aja deo aja ibu. Saya males sekolah bu. Saya marahin kamu nih. Oke. Kamu nilai yang anjlok. Kalau kamu kayak gini terus, kamu bisa ibu deo. Ya udah bu, deo aja. Saya udah males kuliah di sini. Deo aja. Saya santai aja bu. Gimana? Ibu ngedewoin saya. Besok ngedewoin anak-anak yang lain. Kampus ibu sepi. Udah. Ibu gak akan mengulanginya lagi. Nah janji ya. Mulai sekarang. Janji tuh makanya yang jadi goset. Gedeoin aja lagi. Gak akan pernah lagi ngedewoin. Ibu harus perbaiki semuanya. Ya. Motornya Andri kemana? Motor saya udah gak ada, udah diambil debt collector. Nah bener kan? Terus saya diteror. Oh ibu diteror? Yes. Oh nomor ibu sebagai penjamin dari ulahnya ini. Ini udah dampak buruk bagi universitas kita bu. Wah lihat contoh mahasiswa teladan. Dia sudah pintar di kelas. Tapi dia gak deo kayak aku. Aku mau bertanya kepada kalian. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pocong? Apa tuh? Minum? Minum? Bisa. Loncat bisa ya? Kalau jalan gitu bisa? Mangat bisa. Jalan zikzak? Jalan zikzak bisa. Yang bisa itu buka kapan sendiri? Yang bisa dilakukan sama dia. Apa? Dadah sama temen-temennya. Itu ya. Kain apa yang bertanya? Kain apa tuh? Kain apa tuh? Kapan? 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 Terima kasih.